Menteri Sosial Tri Risma hari ini berusukan ke kolong tol gedong panjang Pluit Jakarta Utara. Dan Risma pun menyapa para penghuni bangunan liar sambil menawarkan program pemberdayaan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali berusukan. Risma menyapa para penghuni bangunan liar di kolong tol gedong panjang Pluit Jakarta Utara pagi tadi. Risma berbincang bersama sejumlah warga yang mayoritas berprofesi sebagai pemulung. Mantan wali kota Surabaya ini menyemangati para pemulung agar mau memperbaiki taraf hidup sambil menawarkan program pemberdayaan. Dia itu dua, bapaknya tetap cari uang, gak apa-apa menjadi pemulung. Ibunya nanti kita ajarin cari uang. Di belakang itu ada lele, nanti bisa saya ajarin bagaimana buat sambil pecel lele atau buat yang lain. Nanti kita bisa jual, ya. Di situ kita bisa jual, penyenangkan bisa jual. Yang aku lihat itu kemarin terus serang di, apa namanya, balai di Bekasi. Pangu di luur, itu pinggir jalan gede. Nanti aku yang meresmikan. Risma juga berjanji akan mengajari ibu-ibu berjualan dan memberi anak-anak pemulung beasiswa pendidikan. Selamat tahun baru 2021. Mari bersinergi, merawat kebenekaan dan membangun Indonesia dengan semangat baru. Selamat tahun baru 2021 kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan perekonomian pulih kembali. Dengan semangat, optimisme, mari kita song-song tahun baru untuk menata kembali kehidupan ke depan. Dengan cara-cara baru yang lebih baik demi kesehatan dan kemajuan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.